Ratusan rumah warga di delapan kecamatan Kabupaten Aceh Barat. Sejak minggu siang terendam banjir akibat diguyur hujan deras yang tidak henti-hentinya siang dan malam. Banjir dengan ketinggian air bervariasi, mulai 80 cm hingga 1 meter lebih. Banjir ini dipicu akibat meluapnya Sungai Woyla dan Sungai Merbo yang mengitari Kabupaten Aceh Barat. Seperti di Desa Napai kecamatan Woyla Barat, warga nekat menerobos banjir untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Mengingat ketinggian air terus meningkat, namun sebagian warga masih bertahan di rumah masing-masing. Mulai dari semalam, jam kami masuk ke rumah mulai jam 3 ya. Semenjak jam 3 pagi, dini hari tadi sudah masuk ke rumah. Sementara di sana, di dalam musjid, jam 12 sudah ada air. Ketinggian air saat ini berapa bang? Rata-rata 1 meter setengah lah. Bagaimana lapangan bola hampir 2 meter. Kalau saat ini desa di Kecamatan Woyla Barat ini berapa desa terendam? Kecamatan Woyla Barat pada umumnya rata-rata tinggal lah. Cuma yang parah 9 desa. Mulai dari desa Belantik Ubi sampai desa Lelohop. Saat ini warga apa masih bertahan atau memang sudah ada yang mengungsi bang? Ada yang masih bertahan di rumah, ada yang mengungsi. Kalau di desa kami, dinapai 5 titik tempat mengungsi. Di balai di sana, di balai pengungsian. Di dusun Cinetosa, juga di dusun Lubuk Bia juga ada dekat mengungsi. Kondisi warga saat ini bagaimana? Ya, karena kami sudah langganan banjir, sudah terbiasa dengan sosial banjir, ya aman-aman saja. Mungkin ada 1-2 orang yang sudah lemah, sudah sakit, ada di tempat mengungsi. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Barat ini meliputi Kecamatan Pantai Cermen, Sungai Mas, Merbo, KW16, Wela Indu, Wela Barat, serta Kecamatan Rengalambalik dan Jom Palawan. BPPD memastikan belum ada korban jiwa dan warga terdampak banjir sudah mengungsi. Di Kecamatan Jom Palawan ada, Kecamatan KW16 juga ada. Cuma tingkat ketujiannya tidak terlalu signifikan seperti yang di Wela Barat tadi. Tempat pengungsian apakah memang sudah tersedia kita di Aceh Barat? Kalau tempat pengungsian sebenarnya ada. Di Wela Barat itu ada kan namanya TES, tempat evapasi sementara. Sudah memang disediakan di daerah Gampung Masiliho. Sudah ada. Selain merendam rumah penduduk, bencana alam kali ini juga mengakibatkan beberapa titik ruas jalan longsor. Dari Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, Anwarinus, RRI ini melaporkan.